Badai di Siaulim Siajilid 8. Bianlu Siamar menggeleng perlahan, kemudian menyahuti, sudah lolap katakan, itu masih belum bisa dipastikan sebelum bertemu dengan Tatmo Chawusu, dan melihat siapa adanya dia, belum bisa lolap katakan di sini apakah dia memang sahabat atau bukan dari lolap. Namun yang menarik, menurut Tio Siaju, Tatmo Chawusu adalah seorang pendekta asal India, sama halnya dengan lolap. Baiklah, jika kau memang hendak pergi menemuinya, aku pun tidak keberatan untuk mengantarkan kau pergi ke Siaulim Sia, sebab memang telah cukup lama juga aku sendiri ingin mencari Tatmo Chawusu untuk membuktikan. Apakah benar seorang yang memiliki ilmu silat paling sempurna? Tio Siaju, ada satu hal yang harus Siaju ingat baik-baik, jangan sekali-sekali Tio Siaju hendak menguji kepandayan dengan maksud tertentu, jika hanya sekedar untuk mengetahui sampai berapa tinggi kepandayan Tatmo Chawusu untuk menambah pengalaman, hal itu memang masih tidak menjadi persoalan, namun jika hanya menghendaki untuk menguji kepandayan lalu menanam permusuhan bukanlah hal yang terpuji. Karena itu Tio Siaju harus mengerti, bahwa keberangkatan kita ke Siaulim Siaju hanya untuk bertemu dengan Tatmo Chawusu dan nanti memupuk persahabatan, bukan permusuhan. Sabar, waktu Bian Lu Siamar berkata seperti itu, sedangkan Tio Yang Lin telah tertawa-tawar, dia menyahut, ku kira tidak perlu dijelaskan lagi soal itu, jika memang Tatmo Chawusu melayani secara baik, tidak terlalu kepala besar dan angkuh sebagai guru besar, tentu tidak akan timbul kerusuhan apa-apa. Tetapi jika memang dia memandang rendah dan meremehkan diriku, apakah aku harus menerima begitu saja? Bian Lu Siamar telah tersenyum katanya, ya, ku kira jika kita bersikap baik padanya, tentu Tatmo Chawusu tidak akan memperlakukan kita tidak baik. Apakah Tio Siaju bersedia untuk melakukan perjalanan bersama-sama dengan lolap? Tio Yang Lin mengangguk aku harus membereskan barang yang akanku bawa. Tunggulah sebentar, aku akan segera kembali. Bian Lu Siamar mengangguk. Begitulah Tio Yang Lin telah pergi ke tempat kediamannya yang tidak jauh dari tempat tersebut, di dekat puncak Hoasan, dan kemudian waktu dia kembali dengan membawa buntalan yang berisi perbekalannya yang akan dibawanya dalam perjalanan. Keduanya telah melakukan perjalanan menuju ke Siaw Sitsan, di puncak gunung tersebut berdiri kuil Siaw Lim Sia dan berdiamnya seorang guru besar, Tatmo Chawusu. Beberapa ekor kuda tengah berlari dengan cepat sekali, seperti juga tengah dikejar hantu saja. Penunggangnya, yang semuanya terdiri dari orang yang berpakaian agak aneh, tidak seperti penduduk daratan Tionggoan umumnya, telah melarikan kuda tunggangan mereka dengan cepat sekali, sehingga debu jadi menggolak mengepul tinggi bergulung di belakang mereka. Semuanya berjumlah delapan orang, dan terdiri dari pria-pria yang berhidung mancung dengan metu yang berwarna biru ke hitam-hitaman. Mereka memakai topi penutup kepala yang berbentuk aneh sekali, agak bulat dengan di tengah-tengah terdapat sehelai bulu yang beraneka warna, mungkin bulu dari seekor burung. Semuanya pun memakai jubah berwarna yang sama, yaitu hijau dengan celana biru. Mereka tampaknya tergesa-gesa dan ingin segera mencapai tempat tujuan, sehingga kuda tunggangan mereka dilarikan begitu cepat, di mana jubah mereka berterbangan terkena tiupan angin. Waktu tiba di sebuah tanah datar yang dipenuhi oleh rumput hijau, salah seorang yang berada paling depan telah menahan lari kudanya, dia pun mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat kepada kawan-kawannya agar mereka pun berhenti. Kawannya itu pun telah menahan lari kuda tunggangannya. Orang yang mengangkat tangan kirinya dan berada paling depan itu rupanya penimpin dari ketujuh orang kawannya, dia seorang laki berusia hampir 50 tahun, dengan kumis yang tipis dan hidung yang mancung sekali. Bibirnya yang tipis memperlihatkan garis kekerasan hatinya. Methu yang biru pun memancarkan sinar yang sangat tajam sekali. Dia bukan orang Han, melainkan tampaknya orang dari Persia atau juga Nepal. Melewati padang rumput ini, kita akan tiba di Hoa Wachiu, dari sana kita melakukan perjalanan dua hari lagi maka kita tiba di tempat tujuan kita. Tetapi apakah Buddha hidup berada di tempatnya? Berita yang kita terima paling akhir justru Buddha hidup berdiam di Tionggoan mendirikan pintu perguruan sambil menyiarkan agama. Mudah-mudahan saja berita yang kita terima itu benar dan Buddha hidup memang berada di Siaw Sitsan menyahut salah seorang kawannya. Laki-laki yang menjadi pemimpin itu telah menghela nafas belasan tahun kita telah mencari Buddha hidup, yang telah meninggalkan kita sekian lama. Aneh sekali, mengapa Buddha hidup lebih seri yang berdiam di Tionggoan? Ya, kita yang telah ditinggalkan belasan tahun tanpa kabar dan berita membuat kita selalu mencarinya ke sana kemari tanpa hasil kata yang seorang lagi. Tetapi, berita terakhir mengenai Buddha hidup kali ini kukira tidak meleset. Mudah-mudahan saja kita bisa ketemu dengannya. Pemimpin itu mengangguk. Dia berdiam diri memandang jauh ke lapangan rumput tersebut. Sampai akhirnya dia berseru mari kita lanjutkan pula perjalanan kita. Sambil berseru begitu, dia telah menghentak tali kendali kudanya, binatang tunggangan tersebut mencongklang dengan cepat, dia lari di lapangan rumput tersebut. Kawannya telah mengikutinya, mereka pun melarikan kuda tersebut dengan cepat. Begitulah, kedelapan penunggang kuda yang terdiri dari orang asing tersebut, telah melarikan kuda tunggangan mereka dengan pesat. Kedelapan orang asing tersebut seperti juga tengah berlomba dengan waktu. Setengah harian mereka melarikan kuda tunggangan masing dengan pesat, dan akhirnya mereka berhasil melintasi lapangan rumput yang luas. Dan memang di kejauhan mereka melihat sebuah kota, yaitu Hau Chiu. Tanpa beristirahat, mereka segera menghampiri kota tersebut, melewati belasan li, tibalah mereka di kota itu. Hau Chiu merupakan kota yang cukup ramai. Dan kota ini merupakan kota persinggahan orang yang ingin melakukan perjalanan ke selatan. Kedelapan orang tersebut mencari rumah penginapan mereka mengambil empat kamar. Kera berpakaian dan keadaan kedelapan orang tersebut menarik perhatian penduduk Hau Chiu. Karena mereka selain orang asing pun mati mereka yang biru, hidung manjung bibir yang tipis dan tidak ada tanda sebagai penduduk bangsa Han, telah membuat penduduk Hau Chiu memandang dengan heran. Mereka berdelapan berpakaian dengan jubah dan celana berwarna sama. Tampaknya mereka merupakan anggota dari sebuah perkumpulan atau dari sebuah pintu perguruan. Dengan demikian, banyak yang menduga-duga, entah apa yang ingin dilakukan kedelapan orang asing itu di daratan Tionggoan. Setelah berada di rumah penginapan, kedelapan orang asing itu beristirahat sejenak. Dan menjelang sore, barulah mereka berkumpul di ruang makan rumah penginapan tersebut. Mereka tetap dengan care berpakaiannya yaitu dengan jubah hijau dan celana yang berwarna biru. Banyak tamu-tamu di ruang makan tersebut yang telah memperhatikan mereka dan di antara mereka ada yang berbisik. Bahkan dua orang tua yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana sekali, telah bercakap-cakap membicarakan perihal kedelapan orang asing tersebut. Salah seorang di antara keduanya itu telah berkata dengan suara yang perlahan sekali, berbisik tampaknya mereka seperti anggota-anggota dari Istana Awan yang terkenal sekali. Istana Awan tanya kawannya heran. Yang mengangguk orang tua itu aku memang pernah mendengar cerita mengenai Istana Awan, sebuah perkumpulan yang luar biasa sekali di Persia. Tetapi aneh, kedelapan orang ini mengapa bisa berada di Tionggoan? Biasanya anggota-anggota Istana Awan tidak pernah meninggalkan negeri mereka dan umumnya mereka memiliki kepandayan yang luar biasa, jarang ada orang yang bisa menandingi kepandayan mereka, sebab selain memiliki kepandayan berkelahi yang sangat lihai, juga mereka memiliki berbagai macam kesaktian ilmu sihir. Kawannya melirik ke arah kedelapan orang berjubah hijau dan bercelana biru. Kera berpakaian mereka pun aneh dia mengguman. Ia mengangguk kawannya memang anggota-anggota dari Istana Awan selalu mengenakan jubah warna hijau dan celana biru. Baru saja kawannya ingin berjanya lagi, salah seorang dari kedelapan orang asing itu telah bangkit, dia menghampiri kedua orang tua itu. Paman, ternyata kau memiliki pengetahuan yang luas sekali katanya dalam bahasa Han yang kaku, tidak lancar dan juga penggunaan bahasa itu terbalik-balik, walaupun dia dapat berbicara dengan cukup jelas dan dimengerti maksudnya. Kedua orang tua itu terkejut. Semula mereka menduga kedelapan orang asing itu tidak mengerti bahasa Han, sehingga mereka bisa bercakap-cakap tanpa kedelapan orang itu mengerti percakapan mereka. Siapa tahu justru mereka mengerti bahasa Han, bahkan sekarang salah seorang di antara mereka telah menegur seperti itu, cepat-cepat orang tua yang satunya, yang duduk sebelah kanan, telah berdiri sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Aku hanya mendengar dari cerita-cerita kawanku yang pernah pergi ke Persia. Soal Istana Awan merupakan cerita yang tidak begitu jelas ku ketahui. Orang asing itu tersenyum. Kami memang mengetahui banyak orang-orang di luar Persia, mengetahui perihal Istana Awan dengan demikian. Tidak terlalu mengherankan jika kalian pun mengetahui perihal Istana Awan itu. Tetapi ada sesuatu yang ingin kami tanyakan, yaitu mengenai diri seseorang. Katakanlah, jika memang lohu mengetahui, tentu lohu akan menjelaskannya kata orang tua itu. Kami mencari Buddha Hidup Yang Kedelapan menyahuti orang asing itu. Buddha Hidup Yang Kedelapan? Siapakah itu? Kami baru pertama kali ini mendengarnya tanya orang tua itu. Orang asing itu tidak segera menyahuti, dia melirik kepada ketujuh kawannya, baru kemudian dia berkata lagi. Sesungguhnya, kami memang tengah mencari Buddha Hidup Yang Kedelapan, dan berita terakhir yang kami terima bahwa Buddha Hidup Kedelapan itu telah datang ke Tionggoan dan berdiam di sini untuk beberapa saat lamanya. Karena itu kami telah datang kemari untuk menjemputnya agar Buddha Hidup Kedelapan bersedia kembali ke tempat kami. Tetapi kami baru kali ini mendengar perihal Buddha Hidup Kedelapan itu. Orang tua itu memperlihatkan sikap yang agak bingung. Kabar yang terakhir kami dapat terima menyatakan bahwa Buddha Hidup Kedelapan telah berdiam di Gunung Siaw Sitsan atau yang lebih terkenal dengan sebutan Gunung Siong San menjelaskan orang asing itu lebih jauh. Dan Buddha Hidup Kedelapan pun telah mendirikan sebuah kuil, di mana selain menyiarkan agama Buddha, juga telah menerima murid untuk dididik ilmu silat. Siaw Sitsan Siong San menggumam orang tua itu perlahan sekali, sepasang alisnya mengkerut dalam-dalam, tampaknya dia tengah berpikir keras, sampai akhirnya dia menetpuk pahanya dan berseru, akaha, aku tahu. Aku tahu. Muka orang asing itu berseri-seri, dia pun bertanya dengan segera, benarkah Paman mengetahbinya? Dan benarkah Buddha Hidup yang kedelapan berdiam di Siaw Sitsan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Bukan, bukan soal Buddha Hidup Kedelapan kata orang tua itu. Tetapi memang benar, belum lama yang lalu dia di Siaw Sitsan telah dibangun sebuah kuil, yang kini sangat terkenal sekali. Kuil itu bernama Siaw Lim Sye. Sedangkan pendiri kuil itu adalah Tatmo Chow Su, seorang guru besar yang sudah tidak ada duanya di Tionggoan ini, baik perihal kepandayan ilmu silatnya maupun untuk pelajaran agama Buddha-nya. Oh, mungkin pula yang Paman memaksudkan dengan Tatmo Chow Su di Siaw Lim Sye itu adalah bedah hidup kedelapan yang tengah kami cari itu. Orang asing itu pun tampaknya girang sekali, sedangkan ketujuh kawannya juga sudah mendekatkan mereka. Baiklah, terima kasih atas keterangan Paman. Tetapi dapatkah Paman menjelaskan, masih berapa jauhkah dari Hau Chiu Yusini untuk mencapai Siaw Sitsan? Oh, tidak jauh lagi, hanya memakan waktu perjalanan dengan menunggang kuda selama dua hari. Itu pun jika memang melakukan perjalanan dengan perlahan sambil menikmati keindahan alam, tetapi jika melakukan perjalanan cepat, maka dalam satu hari akan tiba di sana. Orang asing itu merangkapkan sepasang tangannya, dia memberi hormat sambil mengucapkan terima kasih. Orang tua itu mengawasi kedelapan orang berjubah hijau dan bercelana biru tersebut, tanyanya dengan perasaan ingin tahu, sesungguhnya, siapakah tuan-tuan ini dan mengapa ingin mencari Tatmo Chawosu? Orang asing itu telah tersenyum, katanya dengan suara yang sabar, kami adalah pengikut-pengikut Buddha hidup. Jawabnya sambil merangkapkan kedua tangannya, dia memberi hormat lagi, lalu berkata kepada kawan-kawannya, jika demikian, ku kira kita tidak perlu beristirahat di sini, jika kita melakukan perjalanan dengan cepat, dalam satu hari kita sudah sampai di Siau Sitsan lebih baik kita melanjutkan perjalanan saja untuk tiba di sana. Semakin cepat semakin baik. Ketujuh orang kawannya mengangguk. Begitulah mereka segera makan, dan selesai bersantap mereka berdelapan telah melanjutkan perjalanan lagi. Dengan mengikuti petunjuk dari orang tua itu, yaitu mengambil arah selatan Tenggara, maka mereka membedal kuda tunggangannya masing-masing, di mana kuda-kuda itu berlari dengan cepat sekali. Selama di Ho Chi Winatang-Binatang tunggangan itu telah beristirahat, dengan sendirinya tenaga dan semangat mereka telah terkumpul kembali. Dan sekarang, mereka dapat berlari dengan cepat. Kedelapan orang asing itu pun tampaknya benar-benar sangat kesusu sekali, mereka ingin cepat-cepat untuk tiba di Siau Sitsan karena itu tanpa pernah beristirahat mereka telah membedal terus kuda mereka, melarikan binatang tunggangan tersebut dengan cepat, debu mengepul naik tinggi. Perjalanan yang mereka lalui adalah jalanan yang berbatu dan tanah kering sekali, sehingga debu bergolak naik ke angkasa. Dan waktu itu, kedelapan orang asing tersebut juga terus membeda kuda mereka tanpa memperdulikan bahwa jalanan yang mereka lalui itu merupakan jalanan yang buruk. Dan batu-batu memenuhi jalanan, merupakan rintangan yang tidak kecil buat kuda mereka yang berlari dengan pesat, sehingga menjengkelkan kedelapan orang asing itu. Namun mereka setiap ada kesempatan, begitu berada di jalan bertanah datar, segera membeda kudanya lebih cepat lagi. Satu harian kedelapan orang penunggang kuda itu telah melarikan kuda masing-masing dengan cepat dan tidak beristirahat sama sekali, muka mereka pun telah kotor deaat tampaknya selain kuda mereka amat letih, mereka pun telah lelah bukan main. Apalagi melakukan perjalanan di waktu malam hari seperti itu, membuat mereka pun terkena embun dan dinginnya udara malam. Namun kedelapan orang asing tersebut tidak memperdulikan semua itu, dan telah melarikan kuda mereka dengan pesat sekali. Menjelang fajar, di saat matahari mulai muncul di ufuk timur, dengan warnanya yang memerah, tibalah mereka di kaki gunung Siau Sitsan. Kedelapan orang asing itu telah menahan lari kuda mereka, semuanya telah memandang ke puncak gunung itu. Menjulang tinggi dan mungkin untuk mencapai puncak gunung itu memerlukan waktu setengah harian lagi. Tidak mudah untuk mendaki gunung ini, kata salah seorang di antara mereka terlebih lagi jika memang kita memergunakan kuda tunggangan kita ini. Kawan-kawannya mengiakan, lebih baik kita tinggalkan kuda-kuda kita di sini saja, kita mendaki dengan berjalan kaki saja usul salah seorang di antara mereka. Usul itu dengan segera disetujui, dan mereka berdelapan telah melompat turun dari kuda masing-masing, kemudian menghampiri sebatang pohon, di mana kuda-kuda mereka telah diikat di situ. Baru saja kedelapan orang asing itu ingin mendaki ke gunung Siaw Sitsan atau lebih terkenal dengan sebutan Siong San itu, tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh, yang gerakannya sangat gesit sekali, dan telah menghadang di hadapan kedelapan orang asing tersebut. Berhenti sosok bayangan itu telah membentak dengan suara yang bengis. Kedelapan orang asing tersebut menahan langkah kaki mereka, mengawasi orang yang menghadang di hadapannya. Orang itu, di antara sinar matahari pagi yang memerah warnanya itu, merupakan seorang yang bertubuh bungkuk, pada punggungnya tampak sebuah bulatan menonjol, rupanya dia memang merupakan manusia bungkuk. Usianya telah 60 tahun lebih, mukanya perot dengan kulitnya yang kendor, di samping itu matanya yang sipit seperti matu, tikus itu memancarkan sinarnya yang sangat tajam sekali. Salah seorang dari kedelapan orang asing itu, yang menjadi pemimpin rombongan tersebut, telah melangkah ke depan dan merangkapkan kedua tangannya pada orang bungkuk dengan metu yang memancarkan sinar tajam sekali. Maaf, apakah tuan salah seorang penghuni di gunung situasitsan ini hormat sekali waktu dia bertanya seperti itu? Orang bertubuh bungkuk itu menggelengkan kepalanya dua kali, matanya mencilak memain tidak hentinya. Dilihat dari keadaan Hya, tampaknya dia seorang yang licik sekali. Bukan. Aku pun baru saja tiba di gunung ini kemarin malam. Sahutnya apakah kalian berdelapan adalah orang-orangnya Tatmo Chawosu? Kedelapan orang itu jadi haran. Mereka saling pandang. Karena memang mereka merupakan orang asing, dan semula mereka menduga orang bertubuh bungkuk ini adalah salah seorang penghuni Siaw Sitsan. Tetapi siapa sangka, justru orang bertubuh bungkuk itu puh malah menduga kedelapan orang itu adalah orang-orangnya Tatmo Chawosu pendiri kuil Siaw Lemsia itu, yang mereka duga adalah budi hidup yang kedelapan. Tapi yang menjadi pemimpin rombongan orang asing tersebut sangat cerdik, segera juga dia tersenyum. Jika demikian, kita berarti mempunyai tujuan yang sama. Di mana kita bermaksud mendaki gunung ini bukan? Dan Sia Chu tampaknya ingin mendaki gunung ini pula. Orang bertubuh bungkuk itu memperhatikan seorang demi seorang dari kedelapan orang asing itu, matanya mencilak-cilak sejenak, kemudian akhirnya dia berkata, Ya, memang benar. Aku ingin pergi mencari Tatmo Chawosu. Kami pun ingin menghadap ke kuil Siaw Lemsia, untuk menanyakan sesuatu menyahuti orang asing itu. Apa yang ingin kalian tanyakan tanya orang bungkuk itu? Melihat dari lagak gerakan orang bertubuh bungkuk ini, Kedelapan orang asing tersebut mengetahui bahwa biarpun tubuh orang itu bungkuk, namun dialah bukan orang sembarangan dan sedikitnya memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Karena dari itu, kedelapan orang asing tersebut tidak berani bersikap ceroboh, dan yang menjadi pemimpin dari rombongan itu telah berkata dengan suara yang hati-hati, Kami tengah mencari Buddha hidup yang kedelapan, karena kami ingin menjemput pulang ke negeri kami. Kami telah memperoleh kabar, bahwa Buddha hidup kedelapan yang selama ini berdiam di Tionggoan mengganti dan mempergunakan gelaran sebagai Tatmo Chawosu. Muka orang bertubuh bungkuk itu jadi berubah, dia telah memperdengarkan suara tertawa dingin Memang tidak meleset dugaanku bahwa kalian sesungguhnya anak buah Tatmo Chawosu, Si pendekta tengik itu suara orang bertubuh bungkuk itu bengis sekali, matanya yang seperti matu, tikus itu, telah memancar lebih tajam lagi dan juga sangat bengis mengandung hawa pembunuhan. Kedelapan orang asing itu jadi memandang dengan sikap yang ragu. Yang menjadi pemimpin mereka telah berkata dengan suara yang mengandung keraguan. Sesungguhnya, siapakah si Echulia bertanya begitu juga sambil siap sedia, karena kalau-kalau orang bertubuh bungkuk itu mendadak menerjang dan menyerangnya. Sedangkan orang bertubuh bungkuk itu setengah tombak lebih melangkah menghampiri kedelapan orang asing tersebut dengan sikap yang bermusuhan dan bengis sekali, dia pun menggumam dengan suara mengancam penuh kebencian, tak mocaususi pendekta tengik itu orang asing dari India dan kalian, kaki tangannya juga merupakan orang asing. Aku tahu semakin lama kalian akan mengumpulkan kawanmu untuk menjagoi daratan Tionggoan ini. Si Echul salah paham cepat pemimpin rombongan itu menyahuti. Salah paham dan setelah bertanya begitu, orang bertubuh bungkuk itu tertawa dengan keras, dan di alam nada suara tertawanya itu mengandung kekuatan lewekang yang sangat hebat sekali, karena suara tertawanya itu sebentar terdengar dekat dan sebentar terdengar jauh di mana dalam suara tertawanya itu mengandung kekuatan tenaga dalam yang sempurna. Setelah puas tertawa, barulah orang bertubuh bungkuk itu berkata lagi, sesungguhnya aku tiap tahu kiep paling tidak usil terhadap siapapun juga, tapi ku dengar tatmo caosu terlalu mengandalkan kepandainya untuk menjual lagak di Tionggoan ini, sehingga aku ingin melihat sesungguhnya berapa tinggi kepandain dari orang yang menamakan dirinya sebagai guru besar itu. Kedelapan orang asing itu telah saling pandang satu dengan yang lainnya, dan yang menjadi pemimpin. Rombongan tersebut telah berkata, Baiklah, jika memang si ecu ingin menemui tatmo caosu tidak ada salahnya jika kita bersama-sama pergi mendaki gunung ini. Kami pun memang ingin pergi menemui tatmo caosu, siapa tahu bahwa tatmo caosu itu adalah buddha hidup yang sedang kami cari. Tia tahu kie memperlihatkan sikap heran, dia mementang matanya lebar-lebar jadi, kalian memang belum pernah bertemu dengan tatmo caosu, pemimpin rombongan orang asing itu menggeleng. Belum, kami baru saja tiba di Tionggoan dan kami ingin menemui tatmo caosu karena kabar terakhir yang kami terima mengatakan bahwa tatmo caosu sesungguhnya adalah buddha hidup yang tengah kami cari itu. Bola matu, Tia tahu kie telah mencilak-cilak memain tidak hentinya, tetapi dia tertawa dingin lalu, jika memang tatmo caosu itu adalah buddha hidup kedelapan yang sedang kalian cari, apa yang ingin kalian lakukan? Memohonnya buddha hidup agar bersedia untuk pulang kembali ke negeri kami menyahuti pemimpin rombongan orang asing itu. Hem, sesungguhnya siapakah kalian tanya Tia tahu kie lagi? Kita orauk dari istana awan kami datang dari Persia menyahuti pemimpin rombongan orang asing itu, dia memberikan keterangan tanpa bimbang sedikit pun juga. Hem, kalian orang Persia, dan kalian menyatakan bahwa kemungkinan tatmo caosu adalah buddha hidup kedelapan yang tengah kalian cari. Sesungguhnya, tahukah kalian, siapa sebenarnya tatmo caosu? Dia seorang India. Pemimpin rombongan orang asing itu mengangguk. Ya, memang buddha hidup kedelapan adalah orang India menyahuti pemimpin rombongan orang asing itu. Dan memang buddha hidup kedelapan itu telah diminta untuk memimpin kami di Persia, dan telah diangkat sebagai buddha hidup kedelapan di Nepal 20 tahun lebih yang lalu. Jika memang tatmo caosu seorang India, maka lebih besar lagi kemungkinan bahwa tatmo caosu adalah buddha hidup kedelapan yang sedang kami cari. Hem, jika begitu, kedatangan tatmo caosu bukan sekedar untuk menyiarkan pelajaran agama Buddha dan juga bukan untuk mendirikan pintu perguruan mendidik murid-muridnya ilmu silat, tentu di dalam hal ini dia mengandung maksud tidak baik pada negeri kami ini. Muka kedelapan orang Persia yang mengakui dirinya sebagai anggota istana awan telah berubah. Pemimpin dari rombongan orang tersebut berkata dengan memperlihatkan sikap tidak senang, janganlah si Yecu terlalu cepat menduga buruk terhadap kami dari negeri asing, sesungguhnya yang kami ketahui tidak ada terkandung maksud buruk apapun pada buddha hidup kedelapan. Waktu beliau ingin berangkat ke Tionggoan, beliau hanya mempunyai satu cita saja, yaitu ingin menyiarkan agama Buddha secara meluas, agar dikenal oleh penduduk Tionggoan, di samping itu juga, demi kebaikan amal manusia umumnya. Tentu saja, kami belum dapat memberikan tanggapan sesuatu apapun juga, karena kami belum lagi yakin dan merasa pasti bahwa Tatmo Chao Su yang sekarang merupakan guru besar dan cikal bakal di Siaulim Si Yee, adalah Buddha hidup kedelapan yang tengah kami cari-cari itu. Tiap tahu kia tertawa mengeceh kalian pun datang berdelapan, tentunya kalian beranggapan buruk terhadap orang Tionggoan. Jika melakukan perjalanan seorang diri atau berdua, kalian khawatir nanti diganggu oleh orang Tionggoan, bukan? Itulah sebabnya mengapa kalian telah melakukan perjalanan berdelapan seperti ini. Muka pemimpin rombongan orang Persia itu berubah lagi, dia berkata dengan suara yang tidak senang, mukanya guram, kami adalah delapan pelaksana, yang selalu harus mengurus kepentingan Buddha hidup. Karena dari itu, kami harus mendambakan diri untuk kepentingan Buddha hidup. Setiap tindakan kami lakukan bersama, setiap kali kami berdelapan harus menyelesaikan, persoalan bersama dan juga, di dalam istana awan terdapat peraturan, bahwa delapan pelaksana tidak diharuskan menjadi pendeta, karena delapan pelaksana itu dapat berfungsi di luar dari perkumpulan maupun di dalam perkumpulan. Di dalam perkumpulan dapat mengurusi kepentingan Buddha hidup, sedangkan di luar perkumpulan di dalam masyarakat, delapan pelaksana dapat berfungsi sebagai manusia umumnya, untuk melakukan segala kebaikan. Hem, aku tidak percaya bahwa kalian adalah orang dari Buddha hidup ke delapan. Harus kalian ketahui, bahwa Buddha hidup adalah seorang manusia yang agung, yang tak mungkin sembarangan meninggalkan tempatnya, sedangkan Tatmo Chawusu, pendeta India itu, justru telah meninggalkan negeri asalnya, meninggalkan seluruh pengikut di negerinya, dan telah berkeliaran di Tionggoan. Malah kini telah mendirikan Syaulim Sye. Dengan demikian, di mana letak tanggung jawabnya sebagai seorang Buddha hidup di negerinya, bagaimana kepala tanggung jawabnya terhadap pengikut di negerinya, yang telah mengangkatnya dengan penuh kehormatan dan penghormatan padanya sebagai Buddha hidup ke delapan? Pemimpin rombongan orang Persya itu telah melirik kepada kawannya, lalu dengan sabar dia menyahuti. Sesungguhnya, kami sendiri belum bisa melayani percakapan yang terlalu meluas dengan Sya Chu. Inilah disebabkan kami belum lagi mengetahui apakah benar Tatmo Chow Su itu adalah Buddha hidup ke delapan yang tengah kami cari. Tetapi jika memang Sya Chu bersedia, mari kita mendaki Syaul Sitsan ini bersama-sama, dan jika telah bertemu dengan Tatmo Chow Su, di saat itulah kita baru bisa mengetahui jelas apakah Belarau itu adalah Buddha hidup ke delapan yang sedang kami cari. Perkataan pemimpin orang Persya tersebut merupakan kera mengelak yang halus untuk berdebat dengan Tia Tau Kie. Memang dia pun mengemukakan alasan yang pantas, bahwa mereka belum lagi mengetahui dengan pasti bahwa Tatmo Chow Su itu adalah Buddha hidup ke delapan yang sedang mereka cari. Dengan sendirinya, tidak dapat mereka bergusar atau mendongkol atas serangan kata-kata Tia Tau Kie terhadap Tatmo Chow Su. Tia Tau Kie telah berdiri ragu sejenak, namun akhirnya dia menjeleng kalian manusia-manusia dari luar negeriku ini, berarti aku tidak bisa mempercayai begitu saja terhadap kalian berdelapan. Baiklah, karena kita telah bertemu, bagaimana jika aku meminta petunjukmu satu dua jurus? Orang Persia yang melihat sikap Tia Tau Kie seperti itu, akhirnya habis sabar. Malah di antara mereka yang paling muda usianya yaitu baru berusia 28 atau 30 tahun, habis sabar. Ia melompat maju ke depan Tia Tau Kie, kemudian membentak. Hanya saja. Dia mempergunakan bahasa Persia, dia bisa memaki, tetapi Tia Tau Kie tidak mengerti. Karenanya Tia Tau Kie menyeringai tertawa mengecek kau jangan seperti anjing menggonggong dengan muka yang nyureng dibengiskan seperti itu. Aku hanya mengatakan jika kalian mau, aku ingin main-main beberapa jurus kata Tia Tau Kie. Orang Persia yang usianya paling muda tadi telah mengeluarkan bentakan. Dia memang kurang dapat menguasai bahasa Han, karenanya dia tidak bisa mengucapkannya dengan baik, itulah sebabnya ia telah memaki dengan mempergunakan bahasa Persia, bahasanya. Sedangkan untuk mendengarkan orang bicara dengan mempergunakan bahasa Han, dia bisa sedikit-sedikit menangkap maksudnya. Dan berbareng dengan bentakannya itu, tangan kanannya telah dilonjurkan, dia bermaksud akan mencengkeram lengan Tia Tau Kie. Heh, seperti anak kecil yang ingin main cekaran saja mengejek Tia Tau Kie, ia menggeser kedua kakinya, dan melompat ke samping. Sama sekali dia tidak memandang sebelah matel, terhadap serangan lawannya, dia menduga bahwa itulah cengkeraman biasa saja. Sedangkan dia seorang jago di daratan Tionggoan yang memiliki nama tidak kecil, dia seorang pendekar yang namanya terkenal sekali dan disegani, itulah sebabnya dia digelari sebagai Tia Tau Kie, pendekar kepala besi, dan gelarannya itu dipergunakan akhirnya sebagai namanya. Dan memang dia tangguh dengan kepalanya yang kuat melebih besi. Tetapi untuk kagetnya Tia Tau Kie, justru begitu dia mengelak, dia merasakan lengannya sakit sekali dan telah kena dicengkeram oleh orang Persia tersebut. Ternyata, waktu Tia Tau Kie berkelit, orang Persia itu tidak kehilangan sasaran, dia tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, karena begitu lawannya bergerak, dia tidak jadi meneruskan cengkeramannya ke arah sasaran semula, melainkan seperti juga bisa menerka ke arah mana Tia Tau Kie akan berkelit, tangannya mendahului menyambar ke arah samping, sehingga begitu Tia Tau Kie menggeser kedudukan kedua kakinya, lengahannya itu seperti menghampiri tangan orang Persia tersebut yang segera mencengkeramnya. Bukan main terkejutnya Tia Tau Kie, dia mengeluarkan seruan marah, karena beranggapan musuhnya licik sekali, dan cepat bukan menia mengempos semangat dan hawa murni di dalam tubuhnya, yang disalurkan kepada lengannya, maka lengannya itu seperti besi kerasnya, waktu orang Persia itu meremasnya, mencengkeram dengan kuat, dia seperti mencengkeram lempengan besi, sehingga dia tidak berhasil meremukan tulang lengan lawannya. Orang Persia tersebut mengeluarkan seruan kaget, dia melompat mundur dua langkah mukanya memperlihatkan keheranan yang sangat, matanya terpentang lebar, dan dia bertanya dengan mempergunakan bahasa Persia. Tia Tau Kie tidak mengerti apa yang diucapkan lawannya, dia tertawa mengejek apa yang kau ocahkan tegurnya. Pemimpin rombongan orang Persia itu mewakili kawannya menyahuti, Tuan, kau memang lihai. Tetapi dengan kepandayan seperti itu belum berarti Tuan dapat merintangi kami. Baiklah, kawanku tadi mengatakan, dia ingin menemani Mumin beberapa jurus dan rupanya memang tidak ada halangannya melayani seorang yang lihai seperti kau ini, masih ada harganya. Mukatia Tau Kie berubah merah, karena dia gusar dan mendongkol. Katanya Hektometer kalau begitu, tentunya kalian tadi tidak memandang sebelah mata padaku. Baiklah, baiklah. Nah, sekarang ini aku juga akan memperlihatkan kepada kalian, bahwa orang-orang Tionggoan tidak bisa diremahkan. Dan berbareng dengan perkataannya itu, tampak Tia Tau Kie dengan cepat telah menerjahi maju, dia telah melompat sambil menggerakkan kedua tangannya. Dia bermaksud untuk balas mencengkram. Jika tadi lawannya, orang Persia yang berusia muda itu menyerang dengan Keroman Cengkram, sekarang dia pun ingin memperlihatkan bahwa ilmu cengkram dari jago Tionggoan tidak kalah lihainya dengan kepandayan orang Persia. Gerakan yang dilakukan Tia Tau Kie cepat sekali, tenaga luekang yang dipergunakannya itu sangat cepat dan kuat sama sekali menyambar kepada lawannya, orang Persia berusia tiga puluhan tahun itu. Dan kedua tangan itu, dengan kesepuluh jari jemari yang terpentang seperti juga kuku-kuku Garuda telah melancar akan mencengkram kedua pundak dari orang Persia tersebut. Orang Persia itu berani sekali, dia memang tengah menongkol dan jadi penasaran karena cengkramannya tadi tidak memberikan hasil. Dia telah melompat maju memapak. Bukannya berkelit, dia malah menyambut kedua tangan Tia Tau Kie, di mana dia ingin membarengi dan mendahului untuk mencengkram pergelangan tangan Tia Tau Kie. Gerakannya itu juga tidak kalah cepatnya dibandingkan dengan gerakan yang dilakukan Tia Tau Kie. Tetapi Tia Tau Kie yang memang memiliki kepandayan yang tinggi, tentu saja tidak mau membiarkan pergelangan tangannya dicengkram lawannya, dia mengetahui bahaya apa yang akan dihadapinya jika saja kedua pergelangan tangannya itu kena dicengkram. Di samping itu, dia juga kagum atas kecepatan dan kegesitan lawannya yang usianya masih muda itu. Sambil mengeluarkan suara bentakan nyaring, dia batal untuk mencengkram, berbalik kedua tangan itu telah mendorong dengan kesepuluh jari tangan terbuka, dari telapak tangannya menerjang angin yang kuat sekali menerjang pada lawannya. Orang Persia itu menyampok. Penaga sampokannya itu juga mengandung Iwakang yang kuat sekali. Dengan demikian, terjadi benturan yang sangat hebat. Namun tubuh orang Persia itu mundur tergoncang tiga kali tindak, sedangkan Tia Tau Kie tetap berdiri diam di tempatnya sama sekali tidak bergeming. Orang Persia lainnya yang menyaksikan hal itu mengeluarkan seruan tertahan. Mereka adalah orang yang memiliki kepandayan tinggi, sekali lihat saja segera mereka mengetahui kawan mereka itu bukan menjadi tandingan Tia Tau Kie, karenanya mereka bersiap-siap kalau memang kawan mereka itu mengalami ancaman bencana yang tidak kecil, mereka akan melompat maju untuk memberikan bantuannya. Waktu itu Tia Tau Kie tidak bertindak sampai di situ saja, karena sambil diiringi dengan suara tertawanya yang nyaring, kedua tangannya bergerak lagi. Kali ini ia menyerang bukan sekaligus mempergunakan kedua telapak tangannya. Ia menyerang dengan mempergunakan telapak tangan kanannya, disusul dengan gerakan tangan kirinya. Dan tenaga dari Iwakang yang dipergunakannya semakin lama semakin kuat. Orang Persia itu juga tidak mau tinggal diam. Dia tengah penasaran, karena dua kali dia gagal menghadapi Tia Tau Kie, sambil berkelit, dia juga telah balas menyerang dengan tendangan kakinya. Tia Tau Kie tidak berkelit, kali ini dia membungkukan tubuhnya seperti orang yang hendak jatuh terjerunuk, dan kepalanya itu telah meayambuti tendangan kaki dari orang Persia itu. Tak kuat sekali kaki orang Persia itu menendang kepada Tia Tau Kie, tendangan mana merupakan tendangan maut buat orang lain, namun bagi Tia Tau Kie tidak membawa bencana apapun, karena kepalanya itu sangat keras dan kuat sekali, bahkan orang Persia itu yang telah menendangnya, dia sendiri yang kesakitan dan kakinya diangkat untuk diurutnya. Waktu itu Tia Tau Kie melihat Kero menangkis dengan memergunakan kepalanya itu berhasil dengan baik, waktu orang Persia itu tengah kesakitan kakinya dan mengurut-urutnya, dia telah membarenginya tanpa membuang-buang waktu lagi untuk menyerang. Tubuhnya berkelebat sambil meluncurkan pukulan dengan mengerahkan tenang lewekangnya sebanyak delapan bagian, angin yang berkesiuran menyebabkan daun-daun kering maupun debu berterbangan. Dengan mengeluarkan suara bentakan marah, pemimpin rombongan orang Persia itu menerjang maju. Dia mewakili kawannya menangkis serangan yang dilakukan oleh Tia Tau Kie. Tenaga lewekang mereka telah saling bentur dan tampak mereka saling mengerahkan kekuatannya masing-nasing. Dengan demikian, mereka telah mengadu kekuatan tenaga dalam dengan kera keras dihadapi dengan keras dan Juga tidak ada salah seorang di antara mereka yang mau mengalah. Tia Tau Kie telah mengempos semangatnya, menggempur sehebat mungkin. Sedangkan pemimpin rombongan orang Persia itu juga telah mengempos seluruh semangat dan kekuatannya, dia berusaha untuk menangkis dengan hebat, agar pergelangan tangan Tia Tau Kie menjadi patah karenanya. Keduanya berdiam di tempat masing waktu tangan mereka saling bentur. Di saat itulah, dengan gerakan yang sangat gesit sekali, terlihat Tia Tau Kie telah menyerang lagi dengan serangan kedua kakinya, menendang dengan berantai mengincar jalan darah yang terpenting di tubuh lawannya. Pemimpin rombongan orang Persia Tev Sebet tidak berani berlaku ayal, cepat dia pun mengeluarkan suara seruan dan telah memutar kedua tangannya, di mana dia mengulurkan tangan kirinya untuk mencengkeram kaki kanan Tia Tau Kie, sedangkan dengan tangan yang satunya dia bermaksud akan menghantam pundak Tia Tau Kie. Gerakan pemimpin orang Persia tersebut benar merupakan gerakan yang aneh, tangannya yang satu menjurus ke bawah sedangkan yang satunya lagi menuju lurus ke depan. Dia pun melakukan gerakannya itu dengan cepat sekali. Tia Tau Kie terkejut juga dan menghadapi serangan aneh seperti ini, cepat dia menarik pulang kedua tangannya, dan berusaha menghindar dulu. Waktu serangan lawannya itu belum lagi tiba pada sasarannya, justru Tia Tau Kie telah merasakan sambaran angin serangan lawannya. Dengan demikian terlihat bahwa pemimpin orang Persia tersebut merupakan orang yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali dan tidak boleh dipandang ringan. Sedangkan orang yang menjadi pemimpin rombongan orang Persia tersebut juga tidak mau sudah sampai di situ saja. Dia mengetahuinya bahwa Tia Tau Kie merupakan seorang jago Tionggoan yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, dengan demikian dia juga ingin merebut waktu. Karena kalah dalam merebut waktu, walaupun hanya beberapa detik saja, tentu akan membuat dirinya yang berada dalam pihak terdesak. Di saat itu, dengan cepat dia menerjang. Baru saja Tia Tau Kie bergerak untuk menghindarkan diri, dia telah menerjang dengan kedua tangannya. Dia pun menerjang dengan mempergunakan kekuatan yang sangat hebat sekali. Tenaga dalam yang dipergunakan aneh sekali sebentar keras, sebentar lunak, dan juga tenaga dalam itu seperti dapat dilenyapkan, dan mendadak, menerjang lagi. Hal itu disebabkan sempurnanya tenaga dalam dari pemimpin rombongan orang Persia tersebut. Tia Tau Kie sendiri sekarang tidak berani memandang rendah pada pemimpin rombongan orang Persia tersebut. Dia mengetahuinya jika dia berlaku ceroboh, tentu dirinya yang akan bercelaka. Karena dia telah membawa sikap yang berwaspada dan hati sekali. Setiap gerakan lawannya diperhatikan dengan sebaik mungkin, di samping dia pun telah mengempos seluruh kekuatan yang ada padanya, untuk dapat balas mendesak pada lawannya. Mereka berdua telah terlibat dalam suatu pertempuran yang seru sekali, semakin lama gerakan tubuh mereka jadi semakin cepat dan gesit sekali, mereka juga bergerak ke sana. Kemari dengan tubuh yang ringan, bagaikan sepasang kaki mereka tidak menginjak bumi. Angin yang berkesur di sekeliling tubuh merasa berdua pun bergulung-gulung dasyat sekali, membuat ketujuh orang Persia lainnya telah memandang dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar menyaksikan jalannya pertempuran itu. Ketujuh orang Persia itu mengetahui dengan baik, bahwa kepandayan pemimpin mereka merupakan kepandayan yang jauh lebih tinggi dari kepandayan mereka, karena itu, semula mereka yakin jika memang pemimpin mereka turun tangan, Tia Tau Kie dengan segera dapat dirubuhkan. Tetapi siapa sangka, justru saat itu tampaknya pemimpin mereka pun tak dapat berbuat banyak terhadap Tia Tau Kie. Pemimpin rombongan orang Persia itu rupanya sudah tidak sabar lagi melihat pertempuran sudah berlangsung sekian lama, ternyata belum dapat merobohkan lawannya. Dengan cepat ia merobah kera bertempurnya. Sekarang kedua kakinya berdiri tetap di satu tempat, tidak pernah bergeser, bagaikan pada kedua kakinya itu telah disalurkan kekuatan tenaga luekang yang hebat sekali, seperti juga gunung yang tegak dan tidak mungkin tergempur oleh suatu kekuatan apapun juga. Sedangkan kedua tangannya telah diputar dengan bentuk segitiga, sebentar ke bawah sebentar menyamping gatar dan sebentar lagi miring ke arah atas. Gerakannya dilakukan bergantian, segera disusul dengan gerakan tangan yang lainnya jika memang tangan yang satunya telah bergerak dalam bentuk segitiga seperti itu. Dengan demikian, memang hasil yang diperoleh pemimpin rombongan orang Persia tersebut luar biasa. Sekali, dia bisa membendung seluruh serangan yang dilakukan Tia Tau Kie. Angin serangan Tia Tau Kie makin lama makin kuat, dia berusaha mendobrak pertahanan pemimpin rombongan orang Persia tersebut. Dia melihat Kero memelah diri dari orang Persia itu dan dia bermaksud akan mempejirgunakan seluruh kekuatan luakannya untuk mendobraknya agar pertahanan orang Persia tersebut gugur dan dia tidak dapat berdiri tegak terus seperti itu. Tetapi usaha Tia Tau Kie selalu gagal. Beberapa kali dia telah mengempos seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Namun selalu pula tenaga gempurannya itu seperti lenyap terlibat oleh agerakan kedua tangan pemimpin rombongan orang Persia tersebut yang selalu menggerakan kedua tangannya dalam bentuk segitiga itu, dan dia pun selalu berdiri tegak bagaikan tegaknya gunung yang tidak bergeming oleh terjangan apapun juga. Di saat itu terlihat, orang Persia itu merasa telah cukup dalam merubah Kero bertempurnya. Dia terus juga menggerakkan sepasang tangannya dalam bentuk segitiga itu, hanya mulutnya bergerak perlahan, seperti tengah membaca mantra. Menyaksikan itu, Tia Tau Kie mengeluarkan suara tertawa mengejek hem, kau ingin mempergunakan kong tau, guna-guna, untuk mencelakaiku dengan mempergunakan ilmu siluman ejeknya dengan sengit, dia pun segera mengempos seluruh semangatnya, berusaha untuk menyerang lebih hebat. Namun kesudahannya benar-benar Tia Tau Kie jadi terkejut dan heran. Karena dia merasakan pelupuk matanya jadi berat dan seperti juga dia mengantuk sekali. Tia Tau Kie mengerahkan seluruh iwakangnya, dia berusaha mengusir hawa yang aneh pada dirinya, yang membuat dia mengantuk. Namun pelupuk matanya itu semakin berat juga, dan kantuknya itu semakin hebat. Dia seakan juga ingin tidur di saat itu juga, dan menyudahi pertempurannya. Sedangkan orang Persia yang jadi lawannya itu terus juga lelah membaca mantaranya tidur, sekarang kau perlu beristirahat. Tidur, dan beristirahatlah yang tenang, tidak ada sesuatu yang perlu kau pikirkan. Semuanya tenang hentikan gerakan kedua tanganmu itu kau tidur di sebuah taman yang indah dan nyaman sekali. Gumamu orang Persia itu dengan suara yang samar sekali. Dan memang benar-benar Tia Tau Kie merasakan seluruh tenaganya lenyap, tubuhnya juga rasakan begitu tidak berdaya, dia mengantuk sekali. Sampai akhirnya dia berhenti bersilat, kedua tangannya telah dilonjorkan turun ke bawah, di mana tubuhnya lunglai lemas tidak bertenaga, dia telah terjatuh duduk, kemudian rebah di tanah. Dia pun mengeros tidak sadarkan diri lagi. Orang Persia yang melihat ilmu sihirnya itu berhasil dengan baik, lawan yang tangguh itu telah bisa dikuasainya dan tertidur, menghela nafas. Dia pun menoleh pada tujuh orang kawannya, katanya, mari kita meneruskan perjalanan kita ajaknya. Ketujuh orang kawannya mengiakan, hanya yang berusia paling muda itu, yang rupanya masih mendongkol pada Tia Tau Kie telah bertanya dalam bahasa Persia. Apakah dia tidak dihabisi saja? Pemimpinnya mengjeleng kita dengan dia tidak tersangkut urusan apapun juga katanya biarkan saja. Satu hari dia akan tertidur, dan jika dia tersadar, kita tentunya telah berada di Siaulim Sie. E. Orang Persia yang usianya paling muda itu telah mengiakan, dia tidak membantah keputusan pemimpinnya. Begitulah, kedelapan orang Persia tersebut telah berlari-lari mendaki Siaw Sitsan gerakan tubuh dan kera berlari mereka benar-benar luar biasa, karena tubuh mereka begitu ringan dan seperti juga terbang saja tidak menginjak bumi, dalam waktu yang singkat sekali mereka telah mencapai pertengahan perut gunung tersebut. Siaw Sitsan merupakan gunung yang memiliki pemandangan sangat indah, udara di sana pun nyaman sekali. Namun kedelapan orang Persia itu sama sekali tidak tertarik dengan pemandangan yang indah itu, mereka telah berlari terus dengan cepat sekali. Setelah berlari lagi sekian lama, akhirnya mereka tiba juga di depan kuil Siaulim Sie. Kuil itu dihubungi dengan jalan bertingkat, di mana merupakan anak-anak tangga yang bersusun panjang sekali. Samar-samar terdengar suara air terjun, dan juga pemandangan di sekitar tempat itu indah luar biasa, membuat kedelapan orang Persia itu yang semula memang tidak memperhatikan keindahan tempat itu, akhirnya Toh telah berdiam sejenak untuk melihat keindahan di sekitar Siaulim Sie. Sebuah tempat yang indah luar biasa seperti di sorga mengguman pemimpin mereka. Ya mengangguk yang seorang. Benar indah sekali. Inilah tempat yang tenang dan nyaman sekali untuk hidup yang tenteram bagi Buddha hidup kata yang lainnya. Tetapi, apakah Tatmo Chawusu memang Buddha hidup kedelapan yang sedang kita cari itu? Sebentar lagi, kita akan memperoleh jawabannya sahup pemimpin dari orang Persia itu. Mereka mendaki undakan anak tangga, yang jumlah seluruhnya 328 itu, tibalah mereka di depan pintu kuil Siaulim Sie. Kuil yang megah dan tampak begitu kokoh angker sekali, juga memiliki pancaran keagungan agama Buddha dari kuil tersebut. Harumnya hio, dupa bakar dan juga kayu jendana, tersiar di sekitar tempat itu, tercampur dengan harumnya bunga yang terdapat di sekitarnya. Keadaan di tempat itu sunyi dan tenang sekali, pintu gerbang dari kuil tersebut tampak tertutup rapat. Kedelapan orang Persia itu telah saling pandang, akhirnya yang menjadi pemimpin mereka telah menghampiri pintu kuil, dia memegang gelang bulat yang berbentuk besar di pintu tersebut, dia membenturkannya gelang pada pintu. Terdengar suara yang nyaring bergema. Sekali lagi dia mengulanginya. Dan ketika dia telah membenturkan gelang itu tiga kali pada pintu kuil, dari dalam segera terdengar suara orang berseru, Sian Chai! Sian Chai! Sabar! Sabar! Tidak lama kemudian pintu kuil telah terbuka. Dari dalam tersembul kepala yang botak dari seorang pendeta. Dia memandang heran waktu memperoleh kenyataan tamu yang berdiri di depan pintu kuil itu adalah orang. Asing yang memiliki hidung sangat mancung, metu yang biru, merupakan orang asing, bukan bangsa Han. Tetapi tertegunya pendeta itu hanya sejenak setelah mengawasi kedelapan tamunya, dia segera membuka daun pintu gerbang kuil lebih lebar, dia merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat siapakah siacu sekalian dan kedatangan siacu ke Siaw Lim Siai tentunya ada urusan yang cukup penting, bukan tanya pendeta itu dengan ramah. Pemimpin rombongan orang Persia itu membalas hormat pendeta tersebut, dia menyahuti dengan segera. Kami orang istana awan, kami berasal dari Persia. Maksud kedatangan kami kemari ingin bertemu dengan Tatmo Chawusu, guru besar itu. Muka pendeta itu, pendeta penyambut tamu, jadi berubah, dia berkata ragu-ragu, tetapi, di dalam hal ini, kenapa tanya pemimpin rombongan orang Persia itu? Menurut Xiao Cheng, pendeta kecil, tentunya. Permintaan siacu sekalian merupakan yang cukup berat, tidak pernah ada seorang tamu pun yang diizinkan lagi bertemu dengan Chawusu ya kami. Kenapa? Sejak setahun yang lalu Chawusu ya telah menutup diri dan tidak menerima kunjungan siapapun juga, sahabat dekat maupun kerabat. Maafkanlah, kedatangan siacu sekalian terlambat, karena Chawusu ya kami telah menutup diri untuk selamanya. Muka kedelapan orang Persia itu berubah pemimpin mereka telah berkata dengan cepat kami datang dari tempat yang jauh dari Persia. Maksud kami hanya ingin bertemu dengan Tatmo Chawusu guna menanyakan sesuatu. Bukan untuk urusan lainnya. Kami tengah mencari Buddha hidup kedelapan yang telah belasan tahun belum kembali ke negeri kami, dan kami memperoleh kabar belakangan ini bahwa Tatmo Chawusu yang menjadi cikal bakal Xiao Lim Sia ini adalah Buddha hidup kedelapan yang tengah kami cari itu, karenanya, dengan melakoni perjalanan yang jauh sekali, dari Persia, kami telah datang kemari. Sangat mengecewakan kami sekali jika memang Tatmo Chawusu tidak bersedia untuk bertemu dengan kami sejenak saja, untuk memberikan keterangan kepada kami, di mana sesungguhnya Buddha hidup kedelapan yang tengah kami cari, karena sama seperti Buddha hidup kedelapan, seorang India, kami dengar Tatmo Chawusu juga seorang India pula. Mendengar urusan bukan soal sembarangan, bukan pula urusan biasa, pendeta itu terkejut. Dia merangkapkan kedua tangannya, katanya dengan sikap yang menghormat. Maaf, maaf, jika dalam urusan ini Xiao Cheng tidak berhak untuk mewakili menerimanya si Ye Chu sekalian, silahkan masuk, nanti si Ye Chu sekalian bisa bicara langsung dengan toa suheng kami. Ya, kami kira itulah yang terbaik kata pemimpin rombongan orang Persia tersebut, mungkin kami bisa memperoleh keterangan yang kami inginkan. Pendeta itu telah mengangguk, segera juga pintu kuil dibuka lebih lebar. Dia mempersilahkan para tamu-tamunya itu untuk masuk kemudian memimpinnya untuk diantar ke ruang tamu di beranda depan kuil. Ruang tamu di beranda depan merupakan ruangan yang bersih sekali, dan juga di sekeilingnya terdapat pohon-pohon bunga yang sangat indah sekali, tengah bermekaran. Di sisi kanannya, tampak sebuah jalanan kecil batu-batu putih, yang menuju ke dalam. Indah sekali keadaan kuil Xiao Lim Sia ini. Di samping itu, dupa bakar dan juga harumnya cendana yang dibakar, tercium oleh kedelapan orang Persia itu mengingatkan pada mereka kuil di Persia, tempat mereka berdiam, yang sama indahnya. Hanya saja kedelapan orang Persia itu melihatnya bahwa kuil Xiao Lim Sia ini berbeda sekali dengan kuil-kuil di India maupun di Persia. Kuil Xiao Lim Sia dibangun dengan bentuk yang tersendiri, mengandung seni yang sangat tinggi. Pada dinding dan juga pada bingkai langkan, terdapat lukisan bentuk huruf air emas, yang merupakan ujar-ujar Seng Buddha yang sangat berharga sekali. Juga di sekeliling ruangan, terdapat lukisan maupun patung-patung pahatan yang halus dan indah sekali, melukiskan akan keagungan dan kebesaran Seng Buddha. Seseorang jika berada di dalam kuil Xiao Lim Sia, tentu akan merasakan dirinya seperti juga berada di Kerajaan Langit, di mana mereka bisa berada di tempat yang kekal abadi. Walaupun kenyataan yang ada Xiao Lim Sia hanya merupakan kuil biasa seperti juga kuil lainnya yang terdapat di daratan Tionggoan. Saat itu si pendetap penyambut tamu telah pamitan kepada kedelapan tamunya itu, untuk memberitahukan perihal kunjungan kedelapan tamu itu kepada Toa Suhengnya. Dan kedelapan orang Persia tersebut mempergunakan waktu mereka untuk menikmati bangunan kuil Xiao Lim Sia, dengan segala isinya yang benar-benar melambangkan keagungan Seng Buddha. Mengguman perlahan pemimpin dari rombongan orang Persia itu dilihat demikian, kuil Xiao Lim Sia tidak berada di tingkat sebelah bawah metu dan juga kerasi pembuatan patung-patung Seng Buddha, dibandingkan dengan kuil-kuil di negeri kita. Ya, memang istana Buddha hidup di Ihasa pun belum tentu bisa menandingi keangkeran Xiao Lim Sia, walaupun kuil ini tak terlalu besar dan tidak semegah kuil Buddha hidup di Lhasa, Nepal. Ya, Xiao Lim Sia benar kuil badai yang sangat baik pembuatannya, terutama sekali di daratan Tionggoan ini memang terdapat banyak sekali ahli pahat dan lukis yang ternama, Tentunya waktu kuil ini dibangun, Tatmo Chow Su telah mempergunakan tidak sedikit tenaga pemahat dan pelukis untuk melengkapi kuilnya. Benar tiba-tiba terdengar seseorang telah menyahuti dari ruangan dalam sambil tertawa Sabaromitohut. Rupanya kami menerima kunjungan tamu-tamu terhormat dari tempat yang jauh. Sian Chai! Sian Chai! Menyesal sekali kami tidak bisa menyambutnya dari jauh. Dari dalam melangkah keluar seorang pendeta berpotongan tubuh sedang, dengan jubahnya yang panjang berwarna abu-abu, dan langkah yang tenang, wajah yang bersih berseri-seri, sehat sekali, tengah menhampiri tamu-tamu itu dengan merangkapkan kedua tangannya. Kedelapan orang Persia itu cepat-cepat merangkapkan tangan mereka membalas hormat si pendeta. Maaf, kami mengganggu ketenangan di Siaulim Sia ini, karena kami terpaksa untuk menanyakan sesuatu hal yang menyangkut dengan keselamatan Buddha hidup yang kedelapan kata pemimpin rombongan orang-orang Persia itu. Pendeta Siaulim Sia yang menyambut keluar itu, yang merupakan pendeta yang selalu bersikap tenang, berwajah berseri tidak lain daripada Samli Utaisu, murid pertama Tatmogawusu. Dia memang seorang pendeta yang telah memperdalam pelajaran agamanya, dan juga ilmu silatnya. Tadi Samli Utaisu mendengar dari pendeta penjemput tamu perihal kedatangan kedelapan orang Persia yang bermaksud untuk bertemu dengan guru besar Siaulim Sia, yaitu Chow Suya mereka, dengan menyatakan untuk menanyakan perihal Buddha hidup, dengan sendirinya, disamping terkejut, Samli Utaisu pun tidak berani ayal, persoalan Buddha hidup bukanlah urusan sembarangan yang boleh disembarangkan. Itulah sebabnya Samli Utaisu bergegas telah keluar untuk menyambut dan melayani kedelapan tamu-tamunya ini, yang terdiri dari kedelapan orang asing. Beruntung mereka, orang-orang Persia itu, pandai bicara bahasa Han, walaupun dengan terbata-bata, dengan letak susunan huruf terkadang terbalik, toh maksud dan tujuannya masih bisa dimengerti. Jika memang Siacu sekalian ingin menanyakan sesuatu yaitu urusan yang paling penting mengenai keselamatan Buddha hidup, Siaul Cheng, aku pendeta kecil, tentu tidak berani untuk berayal. Jika memang Siaul Cheng mengetahuinya tentu Siaul Cheng akan memberitahukannya dengan sebenarnya. Tetapi pemimpin orang Persia itu memandang ragu-ragu pada Samli Utaisu. Adakah sesuatu yang memberatkan Siaul Cheng tanya Samli Utaisu sabar? Kami semula ingin bertemu langsung dengan Tatmo Chow Su, kami mendengar kabar terakhir mengenai Buddha hidup kedelapan justru menyatakan bahwa Tatmo Chow Su adalah Buddha hidup kedelapan yang telah berkelana di Tionggoan dan mengganti sebutan dengan Tatmo Chow Su. Samli Utaisu terkejut. Dia mengerutkan alisnya seperti berpikir keras. Karena urusan yang demikian penting, tentu saja dia tidak bisa bicarakan dengan semelarangan pada orang-orang yang baru pertama kali ditemukannya. Di saat itu, pemimpin orang Persia tersebut telah berkata lagi, Jika memang Losuhu tidak keberatan, dapatkah Losuhu memberitahukan perihal maksud kami ini kepada Tatmo Chow Su ya, bahwa kami ingin sekali bertemu hanya untuk 10 menit saja, guna memperoleh kepastian apakah memang benar Tatmo Chow Su ya adalah Buddha hidup kedelapan yang tengah kami cari untuk menjemputnya kembali ke negeri kami, di mana kami telah bersusah payah selama belasan tahun mencarinya. Samli Utaisu masih bimbang, tapi akhirnya dia mengangguk baiklah. Silahkan Siacu sekalian duduk dulu dengan tenang, urusan itu kita bicarakan perlahan kata Samli Utaisu dengan sabar. Dia pun telah merangkapkan kedua tangannya dan mengucapkan kebesaran Seng Buddha beberapa kali. Baru kemudian dia bertanya lagi kepada tamunya itu, jika memang Siacu sekalian tidak keberatan, Siacu ingin mengetahui siapakah adanya Siacu berdelapan, dan juga, dengan maksud apakah Siacu berdelapan ingin mencari Buddha hidup kedelapan? Masih ada hubungan dan sangkutan apakah antara Siacu berdelapan dengan Buddha hidup kedelapan? Sebenarnya pemimpin orang-orang Persia itu merasa keberatan untuk menjelaskan segala sesuatunya sebelum bertemu dengan Tatmo Chow Su, orang yang mereka cari, untuk memperoleh kepastian berita terakhir yang mereka terima mengenai Buddha hidup. Namun, mengetahui Samli Utaisu juga merupakan orang terpenting di Siaulim Siye, merupakan Toa Suheng atau kakak seperguruan tertua dari para pendeta Siaulim Siye, yang jelas merupakan murid pertama dari Tatmo Chow Su, dengan sendirinya kedelapan orang Persia itu tidak berani bertindak ceroboh. Mereka juga sangat menghormati Simli Utaisu yang merupakan seorang pendeta alim, yang tampaknya bijaksana dan juga memiliki kesaktian yang terpancar dari wajahnya yang begitu bersih berseri dan sehat.